Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Apriya Natasya Kutri, dengan indonesia 1 A1-1-1077 dari Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo. Pertama, saya ingin berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mencari tahu dan menjelaskan apa itu bagiannya Javanika. Baik, kita lanjut. Dan ini, pertamanya itu kita bahas morfologinya dulu. Morfologinya itu terdiri dari kaki, masa fiseral, mantel, kangkang, penutup, dan kepala. Kita bahas satu-satu dari kaki. Kaki merupakan perpanjangan atau penjeluran dari bagian sentral tubuh yang berotot. Kaki pada tutut atau piang sawah menyatu dengan perut. Fungsinya itu untuk berdilat. Dan masa fiseral. Masa fiseral merupakan bagian tubuh yang lunak. Masa fiseral ini merupakan bagian tubuh yang terdapat di dalam cangkang dan tidak tampak dari luar. Di dalam masa fiseral, terdapat organ-organ seperti pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Masa fiseral ini dilindungi oleh mantel. Apa itu mantel? Mantel ini adalah jalan tebal yang melindungi masa fiseralnya. Mantel membentuk satu rongga yang disebut rongga mantel. Di dalam rongga mantel ini itu berisi cairan. Apa gunanya cairan itu? Cairan adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Selanjutnya ada cangkang. Nah, cangkang merupakan rangka tubuh terluar yang berfungsi untuk melindungi diri dari predator atau serangan musuh. Selain itu, cangkang digunakan tutut atau piang sawah yang disebut dalamnya javanika sebagai rumah atau tempat masa peristirahatan di saat pergantian musim. Karena saat musim kemarau, tutut atau piang sawah ini akan mengalami kekeringan di habitatnya. Oleh karena itu, ia harus mengumur dirinya dalam-dalam lumpur yang pekat dengan menggunakan cangkang agar kita bertahan hidup. Selanjutnya itu ada penutup atau overkulum. Nah, overkulum ini digunakan tutut untuk menutup dirinya di dalam cangkang saat merasakan ada musuh yang akan menyerang. Kalau diibaratkan seperti rumah, overkulum ini itu dia sebagai pintu. Selanjutnya ada kepala. Nah, kepala tutut atau piang sawah hampir tidak pernah terlihat tampak karena terhalang oleh cangkang. Namun sekali-kali ketika ia menempel pada sutrat bidang yang ditempeli, maka ia akan menampakkan kepalanya dengan menjelurkan dua pasat tentakel. Nah, seperti pada video di belakang saya ini, nah, dia itu menempel di dinding. Dan kepala ini keluar yang menunjukkan dua tentakel. Tapi dalam video ini dia terlihat lagi di video dari atas. Tapi dia mengeluarkan dua pasat tentakelnya itu. Satu pasat berupa mata untuk membedakan gelap dan terang. Satu pasat berupa alat penerima sinyal dari bahaya serangan musuh. Baik, selanjutnya kita pindah ke habitat dan penyebaran. Habitat. Habitat itu sama seperti tempat tinggal. Tempat tinggal tutup keong sawah ini ialah di air tawar. Nah, seperti sungai, aliran parit, padano, atau banyak di sawah-sawah. Penyebarannya itu pada keong sawah atau keong gondang termasuk dalam rumput kekurat pulantar yang hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur serta ditumbuhi rumputan air dan aliran air yang lambat. Misalnya sawah, rawa-rawa, pinggir randau, dan pinggir sungai kecil. Selanjutnya juga itu ada dua jenis dari marga pila yang hidup di sawah. Ada pila skutata dan pila polita. Setelah saya, pila skutata itu dengan seberang di Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia. Dan kalau pila polita itu diserangnya mencakup Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Indonesia itu tepatnya di Sumatera dan Jawa. Nah, tutup Jawa sering ditemukan menempat pada batu-batuan atau bersembunyi di dasar berumpur perairan tawa. Seperti danau, rawa, kolam, sungai, persawahan, dan saluran-saluran iligasi. Yang ini hidup sampai ketinggian 1.400 meter kalau seingat saya. ada pun kita bahas sekarang adaptasi. Nah, adaptasi itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu kulit punggung keras. Apa itu kulit punggung keras? Maksudnya itu kayak gimana? triggering adalah hewan yang memiliki kulit punggung keras dan fungsi utama kulit punggung punggungnya itu untuk melindungi diri dari serangan pemangsa. Bentuk triggering adalah tumpang tinggi dan sisi triggering terbuat dari gelatin yang merupakan protein yang sama dalam pembentukan kukul manusia yang dengan rambutnya. Sedangkan lidah panjang. Nah, ternyata triggering ini menjadi salah satu hewan yang memiliki lidah panjang. Hal ini memudahkan triggering dalam mendapatkan makanan dan indera penciuman makanan. Karena indera penciumannya itu dia sangatlah baik. Namun indera penglihatan triggering yang lumayan kurang baik atau buruk. Nah, ada pun kaki kuat. Nah, ternyata triggering ini termasuk hewan yang memiliki kaki kuat dan kakinya itu sering digunakan untuk menggali tanah menemukan mangsanya. Dan ada pun menelan kerikil. Ternyata triggering ini berdasarkan langkah-langkah penelitian yang jelas triggering memiliki kebiasaan untuk menelan kerikil. Dan tujuannya itu untuk mencerna semut yang sudah ada dalam perut. Tregling ini menjadi hewan kuat yang tidak memiliki gigi untuk bisa mengunyah makanannya. Dan dengan menelan kerikil dapat membantu proses penggilingan semut dalam perutnya. Jadi, guna fungsi menelan kerikil itu untuk memblender semut dalam perutnya. Selanjutnya itu ada reproduksi. ternyata terproduksi pada belanja javanica pun sama seperti pada akatina vulica yaitu bersifat hemofrodit. Alat pencernaannya pun lengkap mulai rongga mulut sampai anus. Pada spesies ini terdapat overpulum yang berfungsi sebagai adaptasi morfologi terhadap lingkungan. Ada pun manfaat ekonominya. jenis belanja javanica ini ternyata itu dia biasa dimakan dan dia itu dimanfaatkan sebagai bahan suatu kerajinan untuk hiasan dinding maupun cedera mata. Hiasan dinding bisa hiasan sepatu gantungan kunci dan sebagai aksesoris kayak di atas meja rumah tamu atau bentuk koleksi-koleksi dia itu juga bisa. sebenarnya ada itu sebagai penghalang pintu juga dia bisa penjelasan ini banyak manfaat ekonominya pada inis ini. Selanjutnya itu ada manfaat ekologi. Sintesis hidroxyapatite atau disebut HAP dari bahan biomaterial sangkak kiosawa atau disebut bulannya javanica dengan kadar kalsium yang cukup tinggi dia direaksikan dengan diamonium hidrogen fosfat kemudian ditambahkan pati beras ketan. Kendungan terus ternyata menurut positive division research center center kasiannya ini karena kiosawa mengandung karena kiosawa itu mengandung kandungan mengandung kandungan protein yang ternyata lumayan itu sekitar 12% terus kalsium 217 mg terus rendah kolesterol dan 81 gram air dan 100 gram kiosawa dan sisanya mengandung energi protein kalsium dan karbohidrat dan kosfer lumayan kompleks ini ya manfaat ekologinya dan nilai gizinya tadi yang saya sebutkan maaf yang terakhir itu ada nilai gizi bermanfaat untuk nilai gizi yang cocok untuk tubuh kita kandungan vitamin itu pada kiosawa cukup tinggi dengan dominasi vitamin A E niacin dan folat kiosawa juga mengandung zat gizi makronutrien berupa protein dalam kadar yang cukup tinggi pada tubuhnya berat daging satu ekor kiosawa kiosawa dewasa dapat mencapai 4-5 gram nah selain makronutrien tubuh kiosawa juga mengandung mikronutrien berupa mineral terutama kiosin yang sangat dibutuhkan oleh manusia dengan pengelolaan yang tepat itu dapat dijadikan sumber protein hewani yang bermutu dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga daging sapi kambing dan ayam kiosawa banyak dikonsumsi secara luas di berbagai wilayah Asia Tenggara dan memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung protein yang cukup tinggi meskipun demikian dengan masya Allah yang sudah saya paparkan tadi tapi kita harus tetap waspada kewaspadaannya itu perlu diberikan karena kiosawa adalah inang dari beberapa penyakit parasit ya kan dia jadi jelas cacing itu ada di sawah itu selain itu hewan yang diambil dari dekat persawahan dapat menyimpang sisa dapat menyimpang sisa pesticida di dalam tubuhnya jadi kita harus tetap hati-hati walaupun dia sangat ber apa kompleks nilai gizinya baik menurut saya hanya itu yang bisa sampaikan kurangga lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya telah tepatkan dapat dimengerti dengan mudah dan bisa dicerunan dengan mudah juga terima kasih kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati